Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putra Reza di Project Review. Jadi gini, ceritanya sekitar satu minggu yang lalu saya tuh lagi ngecek YouTube Analytic untuk ngeliat data-data dari video yang saya upload. Dari situ saya tiba-tiba ngeliat satu data yang nggak biasa, seperti kayak gini, bisa dilihat langsung. Udah kelihatan? Ya, saya cukup kaget bahwa video review iPhone 7 saya yang umurnya sudah 3 tahun tiba-tiba masuk di salah satu dari top 5 video dalam 2 hari terakhir. Cukup ngagetin, dan dari situ saya coba posting ke Twitter untuk kayak cari tahu tentang ketertarikan orang soal iPhone 7. Dan ternyata, katanya saya memang benar bahwa cukup banyak yang sedang mempertimbangkan untuk membeli handphone tersebut. Jadi, jika kamu adalah salah satu yang tertarik untuk memiliki handphone ini di 2019, ini dia reviewnya. iPhone 7 ini punya nilai nostalgia yang lumayan buat saya karena ini adalah iPhone pertama yang pernah saya review. 3 tahun setelahnya, atau di 2019, desain yang dibawa memang tampak kayak HP lama. Bezel sekitar layarnya tebel, serta masih ada tombol home sekaligus Touch ID yang ternyata masih enak dan cepat walaupun udah kebiasaan sama Face ID. Bagian back cover atau bodi belakang menggunakan material berbasis metal dan punya finishing matte. Bagi sebagian orang, mungkin emang nggak tampak sekeren kayak kaca di iPhone 8 atau XR, akan tetapi, yang begini juga sebenarnya oke-oke aja. Toh, iPhone generasi baru yang versi Pro pun juga pakai finishing yang sama, meskipun beda dari segi material. Kemudian, yang nggak bisa dilupain juga adalah iPhone 7 adalah iPhone pertama yang tidak memiliki jack audio. Bisa dibilang sebagai titik awal perubahan yang akhirnya merevolusi industri smartphone sampai kayak sekarang ini. Buat ukuran perangkat, iPhone 7 sudah tentu adalah produk yang ringkas meskipun kalau dibandingin sama iPhone 11 Pro, selisihnya sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi, kalau untuk ukuran layar, ini baru deh yang agak butuh adaptasi lagi karena udah cukup lama nggak ketemu handphone dengan layar 4,7 inci. Palingan, yang lebih kecil itu adalah iPod Touch, tapi itu juga sebenarnya bukan handphone. So, kaitan visual, ya bisa dibilang ala kadarnya lah. Ala kadarnya dalam standar Apple. Akurasi warna udah tentu bagus, ketajamannya juga oke, meskipun secara resolusi rendah, namun karena ukurannya yang nggak besar tadi, jadilah kerapatan pikselnya masih oke. Oleh karena itu, meskipun layarnya nggak luar biasa keren, buat tonton YouTube atau Netflix ya masih bagus. Sekarang, langsung aja ke bagian favorit saya dari hape ini, yaitu performanya. Spesifikasi bolehlah kelihatan udah lawas dengan hanya pakai chipset A10 Fusion dan RAM 2GB. Tapi, kalau untuk hanya menemani aktivitas hari-hari, hape ini menurut saya masih sangat bisa diandelin. Berbagai aplikasi masih berjalan mulus, pindah-pindahnya juga enak, pokoknya masih nyaman lah untuk dipakai. Palingan yang buat saya agak kurang serak selama nyoba adalah baterainya. Dengan kapasitas yang kecil banget untuk ukuran tahun 2019, iPhone 7 bukanlah perangkat yang bisa dipakai dari pagi sampai malam tanpa nge-charge. Jangankan sampai malam sore aja, handphone ini udah harus ketemu colokan. Bisa dilihat di samping sekarang, kalau terakhir saya nge-charge itu adalah jam 10 kurang sampai 99% dan nggak sampai jam 5 sore, baterainya udah sisa 12%. Padahal, dalam rentang waktu tersebut, saya sebenarnya nggak melakukan aktivitas apapun yang bersifat intensif kayak ngambil foto, video yang banyak, atau main game. Jadi dengan begitu, kayaknya udah bisa kebayang dong gimana daya tahan dari handphone ini. Di luar soal spesifikasi teknisnya tadi, masih ada satu aspek lagi yang selalu jadi kelebihan dari perangkat Apple, yaitu tidak lain dan tidak abukan iOS. Meskipun udah berumur 3 tahun lebih, iPhone 7 masih mendapatkan iOS 13 seperti iPhone-iPhone terbaru. Ini tentunya adalah hal yang sangat positif ya, karena pengguna handphone yang udah lama pun masih bisa menikmati fitur baru kayak Dark Mode dan Apple Arcade. Tambahan lainnya juga, kalau dilihat dari siklusnya Apple, iPhone 7 paling tidak masih akan mendapatkan satu atau mungkin bisa saja dua update iOS di masa mendatang. Dan satu lagi, sekaligus yang terakhir adalah buat bagian kamera. Kalau cuma dilihat dari angka seperti resolusi, mungkin akan ada sedikit orang yang beranggapan bahwa kamera iPhone 7 bakal bisa menghasilkan foto berkualitas sama dengan iPhone-iPhone terbaru. Akan tapi, pada kenyataannya tentu nggak seperti itu. Karakteristiknya ya memang iPhone banget dengan tampilan gambar yang natural, namun kalau sudah soal ketajaman atau low light, jelas ada perbedaan yang signifikan. Nggak bakal sama lah yang namanya juga HP lama. Akan tapi, kalau kebutuhannya untuk mengabadikan foto sehari-hari, untuk menyimpan momen, atau hanya untuk posting di social media, hasilnya tentu cukup-cukup aja. Ya, kecuali soal low light-nya ya. Terus, gimana kalau dibandingin dengan HP Android yang punya harga nggak terlalu jauh? Di sini saya coba bandingin sama HP lain yang lagi saya coba juga, dan silakan langsung aja nilai soal hasilnya. Ya, jadi itu yang tadi adalah sampel video pakai kamera belakang iPhone 7. Sekarang ini kalau kamera depan. Jadi, udah bisa dilihat gimana kok etos videonya, audio juga bisa didengar, jadi silakan dinilai aja sendiri. Kalau menimbang dari berbagai aspek, membeli iPhone 7 di 2016 sudah pasti ada plus dan minusnya. Dimulai dari minusnya dulu deh. Buat saya, yang paling berasa kalau buat saya pribadi adalah baterainya yang nggak tahan lama, serta kameranya yang standar-standar aja, meskipun ya nggak bisa dibilang jelek-jelek banget. Sedangkan, untuk plusnya ini masih lebih banyak, seperti performa yang masih oke, terus jaminan update OS, ini penting banget. Dan tentu saja adalah harga yang masih kompetitif untuk sebuah perangkat iPhone. Faktor lain, seperti IG Story yang mungkin buat sebagian orang selalu dianggap lebih bagus dibanding Android, mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang. Tapi, ya, tapi, dalam beberapa hari saya menggunakan iPhone 7 ini dan juga posting ke Instagram, cukup mengejutkan, ada banyak sekali yang bilang kalau hasilnya jelek, patah-patah, burik, burem, apalah, pokoknya negatif intinya. Dari hasil handphone ini, ya, tentu saja saya juga nggak bilang kalau Story-nya pakai iPhone 7. Oleh karena itu, saya juga sebenarnya nggak percaya-percaya amat sama respon netizen tersebut, karena paling tidak saya ada tiga alasan. Pertama, karena setelah saya posting itu, terus saya lihat di handphone teman yang pakai akun lain, hasilnya bagus, jadi nggak. Terus yang kedua, ada yang bilang juga, oh, mungkin lensanya kotor, ada debu segala macem. Setelah saya cek, ambil lagi, hasilnya juga sama bagusnya. Jadi, kalau dibilang lensanya kotor, nggak masuk juga. Sedangkan, untuk alasan ketiga, sekaligus yang paling penting, menurut saya ini adalah asumsi aja sih sebenarnya. Jadi, saat sekitar tiga hari saya menggunakan iPhone 7 ini dan posting ke Instagram, kebetulan saya lagi ada di acaranya kompas.com yang kebetulan disponsori oleh Vivo. Jadi, asumsi saya di situ, netizen beranggapan kalau ada Vivo di situ, saya harus ambil story dengan handphonenya Vivo. Jadi, apapun yang muncul di layar mereka, akan selalu dibilang jelek, jelek, jelek. Karena mereka berasumsi, saya mengambil story pakai Vivo. Padahal, nggak. Tapi, sekali lagi itu, asumsi aja ya, bener atau nggak, saya nggak tahu, namanya juga asumsi. Jadi, kalau kamu mungkin punya teman yang sedang menggunakan iPhone 7, atau mungkin kamu adalah pengguna lama dari iPhone 7, dan masih menggunakannya, tulis aja pengalaman kamu, pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Karena mungkin dengan sharing tersebut, kamu juga bisa membantu orang yang sedang mempertimbangkan iPhone 7 di 2019. Jadi, kayaknya segitu aja dulu untuk review singkat tentang iPhone 7 di 2019. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan seperti biasa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Butuh dasar pamit, have a nice day. Terima kasih.